Setiap tahunnya, tren warna dan model baju lebaran memang selalu berkembang. Meski lebaran masih beberapa bulan lagi, tetapi mulai sekarang sudah banyak orang yang berburu baju lebaran. Di tahun 2024 ini, ada beragam warna baru yang diprediksi akan mewarnai lebaran nanti. Kamu bisa memilih outfit yang punya warna ini kalau sudah akan berburu baju lebaran sekarang. Lihat tren warna baju lebaran 2024 di bawah ini supaya suasana lebaran nanti makin meriah dia. 1. Ragbitan Ragbitan jadi warna baru yang akan menghiasi suasana lebaran nanti. Warna ini merupakan perpaduan antara krembet dengan sentuhan rose gold yang netral tapi elegan. Bukan hanya bisa dipakai untuk perempuan saja, outfit lebaran laki-laki pun bisa menggunakan warna ini untuk kesan yang cerah. 2. Lavender Purple Seperti beberapa tahun yang lalu, tren warna baju lebaran 2024 kini juga kembali memakai warna lavender purple. Warna ini masih tergolong dalam warna ungu yang mirip dengan bunga lavender. Namun, kesannya tetap elegan daripada warna ungu yang biasanya. Lavender purple akan cocok untuk memberikan kesan yang ceria tapi tetap kalem dan elegan. 3. Brown Sugar Nuansa hangat akan terasa saat melihat warna brown sugar ini. Warna tersebut merupakan varian warna coklat dengan sentuhan krem di dalamnya. Meski masih cukup gelap, tapi sentuhan kremnya membuatnya masih terasa comfy dan elegan untuk siapa saja yang memakainya. 4. Dusty Pink Sementara untuk memberi kesan feminin, Dusty Pink masuk dalam tren warna baju lebaran 2024. Warna ini merupakan nuansa pink yang memiliki tone kecoklatan sehingga masih tergolong warna nude. Penampilanmu dengan pakaian Dusty Pink bisa dipadukan dengan makeup yang bernuansa Dusty Pink pula. 5. Mocha Warna coklat memang gak pernah salah untuk dijadikan warna baju lebaran. Nuansanya yang tone merupakan perpaduan antara coklat pastel dan krem. Warna ini juga timeless dari dulu sampai sekarang karena nuansanya yang enak dipandang, simple, dan elegan. 6. Monochrome Kalau ingin warna yang aman, pakai saja tren warna baju lebaran 2024 monochrome ini. Perpaduan antara warna hitam dan putih memang akan selalu jadi andalan sepanjang masa. Warna monochrome yang dimaksud cukup bervariasi, kamu bisa menggunakan grace monochrome mulai dari warna hitam, abu-abu, sampai putih. 7. Navi Denim Terakhir, Navi Denim akan jadi warna yang netral tapi kekinian, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Warna tersebut bernuansa biru seperti jeans yang sedikit gelap dan keabu-abuan. Warna tersebut akan memberi kesan modern, apalagi jika diterapkan pada gamis atau baju panjang. Aneka tren warna baju lebaran 2024 di atas akan membuat lebaranmu makin berwarna. Jadi, kamu gak perlu bingung lagi kalau ingin mencari warna baju lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.